Nah, nomor kartu prakerja ini, ini nanti akan kita gunakan untuk membeli pelatihan ya Membeli pelatihan, ini kita harus lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru Sobat-sobat ya, untuk kartu prakerja gelombang 19, ini sudah pengumuman ya sobat-sobatnya Makanya silahkan teman-teman cek di dashboard prakerja kalian masing-masing Nah, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru, yaitu terkait tentang pengumuman prakerja gelombang 19 Yaitu ciri-ciri untuk kartu prakerja gelombang 19 yang lolos itu seperti apa Kemudian langkah setelah kita dinyatakan lolos di kartu prakerja itu apa Supaya insentif kita cair dan juga aman, kita nggak di-blacklist oleh kartu prakerja ya Karena kalau teman-teman ini nanti tidak segera melakukan hal ini Maka teman-teman itu akan dicabut atau dinonaktifkan kartu prakerjanya Kita juga akan membahas terkait ciri-ciri kalau misalkan teman-teman tidak lolos di kartu prakerja Itu seperti apa dan langkah yang dapat dilakukan itu apa teman-teman Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat-sobat semuanya, seperti yang kalian lihat pada tampilan di monitor ini ya Ini ada SMS dari prakerja teman-teman Yang isinya itu adalah Selamat kamu dapat prakerja Untuk dapat melihat nomor kartu prakerja Kamu harus menonton 3 video tentang prakerja Pada dashboard akun prakerja kamu ya Nah ini teman-teman, kalau misalkan kalian mendapatkan SMS yang seperti ini Maka ini positif teman-teman Itu kalian lolos di kartu prakerja gelombang ini Langkah berikutnya, sekarang kita lakukan ya Seperti apa perintah dari SMS di kartu prakerja ini Kita login ke akun kita teman-teman Nah disini kita masuk dengan bisa ketikan yaitu prakerja Nah ini teman-teman, kita ketikan prakerja.go.id Kemudian kita enter Kemudian setelah sampai sini Nah ini teman-teman kita masuk ya Kita masuk ke dashboard prakerja kita Kita klik masuk Kalau teman-teman belum tahu cara daftarnya bagaimana Silahkan simak video saya sebelumnya ya Atau tinggalkan sejak di kolom komentar Nanti saya tambahkan di deskripsi teman-teman Nah ini teman-teman, kita setelah sampai di halaman login prakerja Kita masukkan username dan juga passwordnya Email yang dulu kita gunakan daftar dan passwordnya ya Setelah itu kita klik masuk teman-teman Kita lihat tampilannya masih apa Nah ini teman-teman, kita belum bisa melihat dashboard ya Disini kita langsung akan diarahkan menuju video edukasi Nah langkah pertama setelah kita lolos Ini adalah kita tonton dulu video edukasi dari prakerja teman-teman Nah video edukasi itu terdiri dari 3 video Yang pertama itu video edukasi 1 Yaitu tentang mengenalai tantangan dunia kerja Nah ini yang kedua Kalau sudah selesai kita tonton Ini kita lihat video induksi 2 Yaitu kesuksesan di tanganmu sendiri Kemudian berikutnya video induksi 3 Bagaimana memanfaatkan kartu prakerja Nah ini teman-teman, oke Ini saya skip ya Ini kita mau menonton video ini Kita klik disini Setelah selesai menonton video induksi 1 Dan tertulis selesai teman-teman Ini kita bisa melihat video yang kedua ya Video induksi 2 Ini kalau statusnya belum selesai Ini nggak bisa lanjut ya Nggak bisa lanjut untuk melihat video induksi yang kedua Begitu juga dengan video induksi yang ketiga Kalau disini belum ada tulisan selesai Maka disini kita belum bisa teman-teman Untuk melihat video induksi yang ketiga Baiklah sekarang kita tonton dulu ya Video induksi yang kedua Oke ini sudah selesai ya Untuk yang induksi 2 Sekarang kita lihat yang induksi 3 teman-teman Sebelum kita masuk ke dashboard prakerja Untuk melihat apa yang kita dapatkan di sana Nah ini teman-teman Setelah kita menyelesaikan kartu induksi ya Program induksi video edukasi Kita bisa lihat di dashboard kita teman-teman Nah ini teman-teman Setelah teman-teman lolos di kartu prakerja Itu akan mendapatkan tampilan ini Yang pertama ini adalah Nomor kartu prakerja Nah ini adalah teman-teman Nomor kartu prakerja yang kita dapatkan Jadi kita harus ingat-ingat Nomor kartu prakerja kita ini Nah nomor kartu prakerja ini Ini nanti akan kita gunakan Untuk membeli pelatihan ya Membeli pelatihan Ini kita harus lakukan Untuk pelatihan pertama Ini maksimal 30 hari terakhir Kalau misalkan teman-teman ini Tidak membeli pelatihan Di sini Maka dalam waktu 30 hari Nanti kartu prakerja akan dicabur ya Atau dinonaktifkan Nah kemudian nanti untuk membeli pelatihan Ini nanti kita diberikan saldo teman-teman Saldo ini adalah 1 juta rupiah ya Saldo 1 juta rupiah Kita belikan pelatihan Dengan kita menggunakan bayar Pantai kartu prakerja Kemudian kita disediakan Yaitu ada 7 mitra pelatihan Yaitu yang pertama Ada kemenager Ada bijar mahir Ada tokopedia Ada mau belajar apa Bukalapak Pintar ya Dan juga karirmu ya Sekolahmu teman-teman ini Nah di sini Kita harus segera membeli pelatihan ya Nah namun yang harus kita lakukan teman-teman Di sini kita sebelum membeli pelatihan Baiknya ini kita Yaitu menyambungkan rekening dulu ya Nah di sini rekening belum tersambung Ini kita sambungkan rekening Dengan cara kita membuat akun Membuat akun di e-wallet E-walletnya itu tersedia Yaitu ada ini Kita bisa membuat e-wallet ya Untuk disambungkan di prakerja ini Nah ini Di sini nanti kita bisa buat dari Ini teman-teman BNI Kemudian ada OVO Kemudian ada Link Aja Ada Gopay Kemudian Dana Terkait tentang bagaimana Cara untuk membuat akun Dan juga Untuk upgrade-nya Ini silahkan simak video saya sebelumnya ya Dan nanti saya akan juga Berikan tutorial Lagi Yaitu tentang bagaimana Cara membuat Akun e-wallet Dan juga cara Upgradenya teman-teman Nah Seperti itu Karena apa? Karena di sini Kita untuk rekening yang tersambung Di prakerja Ini adalah Rekening virtual Yang sudah terupgrade Menuju Kalau OVO itu OVO Premier gitu ya Jadi supaya nanti Bisa menerima Transferan dana ya Dari kartu prakerja Kemudian kalau misalkan Teman-teman sudah Menyambung rekening Misalnya seperti ini Dan sudah membeli pelatihan Dan diselesaikan Akan mendapatkan Satu sertifikat Teman-teman Dan pastikan Untuk saldo Satu juta rupiah Tadi punya kalian Dihabiskan ya Untuk membeli pelatihan Yang ada teman-teman Nah ini Berikutnya Di sini nanti Setelah Menyelesaikan pelatihan Dapat sertifikat Teman-teman Teman-teman akan bisa Mendapatkan Pembayaran Insentif Kita klik di sini Bagian insentif Nah ini teman-teman Nanti kita akan dapat Insentif pertama Insentif kedua Insentif ketiga Dan juga insentif yang keempat Yang mana Tiap bulan Insentif yang dicairkan Itu adalah Sebesar 600 ribu rupiah Dikali 4 Tambah survei evaluasi Prakerja Yaitu nominalnya 50 ribu rupiah Dikalikan dengan 3 Selanjutnya Mungkin bagi teman-teman Yang tidak lolos Di kartu prakerja Itu contohnya Seperti apa Dan apa yang harus dilakukan Nah adalah seperti ini Jika teman-teman Tidak lolos Di kartu prakerja Maka di sini Ketika kalian masukkan Email dan juga password Kalian klik masuk Di sini kalian akan Mendapatkan tampilan Yaitu Kamu belum Berhasil Nah ini teman-teman Kamu belum berhasil Pendaftaran pada Gelombang pilihanmu Sudah memenuhi kuota Silahkan klik gabung Pada gelombang lain Yang tersedia Di bawah ini Terima kasih telah mengikuti Tes dan seterusnya Begitu kita Mau klik gabung Di sini gelombang Tidak ditemukan ya Ini adalah contoh Yang tidak lolos Nah di sini kita bisa lihat Untuk rewind gelombang kita Kalau di sini ada tulisan Kamu belum berhasil Lolos gelombang Ini artinya teman-teman Nanti masih punya kesempatan ya Untuk lolos Di prakerja gelombang berikutnya Lantas apa yang harus Kita lakukan Jika kita belum lolos Gelombang seperti ini teman-teman Langkah berikutnya Ini adalah Kita menunggu Untuk gelombang ke-20 Nanti buka Setelah gelombang ke-20 buka Kita klik gabung ya Dan semoga teman-teman Semua lolos Ingat bagi teman-teman Yang sudah Lolos kartu prakerja Segera membeli pelatihan Supaya saldonya Dan kartu prakerja Tidak dinonaktifkan Setelah gelombang ke-20 buka